Sejumlah atlet penyandang disabilitas yang sudah meraih prestasi di kancah nasional menggelar aksi di depan kantor DPRD Jambi pada Jumat 19 Agustus. Koordinator Aksi Muhammad Usman dari Nasional Paralimpik Kompite atau NP Sejambi meminta adanya keseteraan terhadap anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk kaum bisabilitas. Usman menyebutkan anggaran 450 juta itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menuju pekan Paralimpik Nasional di Sumatera Utara dan Aceh. Tak hanya itu, Usman juga berkatakan komite olahraga yang lain dari Provinsi Jambi mendapatkan dana 7,5 miliar. Minimnya anggaran membuat atlet disabilitas ini tinggal dikontrakan yang berisi dua kamar. Disebutnya satu kamar berisikan 10 orang. Usman mengaku setiap pengusuran anggaran ke pemerintah atau DPRD Jambi selalu dicejar soal prestasi. Diketahui di Pekan Paralimpik Nasional Papua kemarin, atlet disabilitas meraih 9 emas, 12 perak, 13 medali perogu dan mendapatkan peringkat 12. Sementara peserta pon yang non-disabilitas meraih 6 medali emas dan mendapatkan peringkat 18. Pemerintah itu kan selama ini berkomitmen untuk memberikan kesetaraan antara atlet disabilitas sama yang bukan disabilitas. Jadi berlatukan sama. Jadi kesempatannya sama, anggaranya juga sama. Seharusnya begitu. Tetapi, di KUAPPAS yang sekarang lagi di Sidang Paripunan itu, kita menyebut alokasi 450 juta. Terus terang, dengan anggaran 450 juta itu tidak memungkinkan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menuju Pekan Paralimpik Nasional di Sumatera Utara Aceh. Padahal, komite olahraga yang satunya itu mendapatkan dana 7,5 miliar. Kemudian ada satu lagi, komite olahraga satu lagi yang baru saja muncul, langsung mendapatkan dana 1,5 miliar. Nah, kami hanya 450 juta. Dari Jambi, Lia melaporkan untuk Jambi 28 TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.